Pemirsa sebuah gudang penyimpanan barang hangus terbakar di kawasan kebun kopi Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi, Selatan Kota Cimahi. Banyaknya material yang mudah terbakar serta sulitnya akses menuju lokasi kebakaran, membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Dalam video amatir milik salah seorang warga tampak api dengan cepat membakar sebuah gudang penyimpanan barang milik salah satu perusahaan makanan sebandung raya di Jalan Kebun Kopi, Kecamatan Cimahi pada Kamis malam. Petugas sempat kesulitan memadamkan api dikarenakan akses menuju tempat kejadian kebakaran berada di kawasan padat penduduk. Namun akhirnya petugas pemadam kebakaran Kecamatan Cimahi berhasil menjinahkan api. Api sempat membesar dikarenakan banyaknya material yang mudah terbakar hingga menghanguskan seluruh isi gudang. Berdasarkan keterangan petugas, penyebab kebakaran belum bisa diketahui secara pasti. Namun dari hasil temuan di lokasi, diduga api berasal dari gelas blok atau peredam suara. Jadi kami terima laporan kukul kurang lebih jam 20.30. Kami terima laporan dari warga dengan objek yang terbakar dalam gudang. Kami tiba setelah 10 menit kemudian, ternyata betul laporan warga tersebut terjadi kebakaran. Apinya lumayan besar dan yang terbakar dalam gudang etalase barang-barang yang sudah tidak terpakai milik Ketaki Perencikan di Bandung Raya. Nah, berdasarkan keterangan saksi, tidak bisa memprediksi asal-asal muasal api karena memang warga yang melihat sudah terjadi kebakaran. Kalau kami tangan di lokasi, kami cari bahan adalah gas blok. Gas blok itu peredam seperti peredam suara untuk studio ya, gas blok itu. Nah, itu yang terbakar. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Selain itu, petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi menerjunkan tiga mobil pemadam kebakaran untuk menjinakan api.